Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan Bab 1, kelas 7 Tentang perumusan dan penetapan Pancasila Sebagai dasar negara Dalam kompetensi dasar Satu, disyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas semangat dan komitmen para pendiri negara Dalam merumuskan dan menetapkan Dasar negara Pancasila 2.2, mengembangkan sikap pertanggung Dan komitmen Sebagai warga negara Indonesia Seperti yang diteladakan Para pendiri negara dalam perumusan Dan penetapan Pancasila Sebagai dasar negara 3.1, menganalisis Proses perumusan dan penetapan Pancasila Sebagai dasar negara 4.1, menyaji hasil analisis Proses perumusan dan penetapan Pancasila Sebagai dasar negara Satu, pembentukan badan penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau disingkat BPUPKI Jepang meyakinkan bangsa Indonesia Tentang kemerdekaan yang dijanjikan Dengan membentuk badan penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Atau disingkat BPUPKI Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokoritsu Junbi Kosakai Jenderal Kumakichi Harada Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa Pada tanggal 1 Maret 1945 Mengumumkan pembentukan BPUPKI Pada tanggal 28 April 1945 Dirumuskan pengangkatan anggota BPUPKI Upacara peresmiannya dilaksanakan di gedung Cuo Sangiin Di Pejambor Jakarta Atau sekarang gedung Departemen Luar Negeri Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Doktor Rajiman Widio Diningrat Wakilnya adalah Ichi Bangase Dari Jepang Dan sebagai sekretarisnya adalah RP Suroso Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang Yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia Ditambah 7 orang tanpa hak Setelah terbentuk BPUPKI Segera mengadakan persidangan Masa persidangan pertama BPUPKI Dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 Sampai dengan 1 Juni 1945 Pada masa persidangan ini BPUPKI membahas rumusan dasar negara Untuk Indonesia Merdeka Pada persidangan dikemukakan Berbagai pendapat tentang dasar negara Yang akan dipakai Indonesia Merdeka Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin Mr. Supomo dan Ir Soekarno Inilah ketiga gambar Para ketua BPUPKI Yaitu Muhammad Yamin Profesor Supomo dan Ir Soekarno Mr. Muhammad Yamin Menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka dihadapan sidang BPUPKI Pada tanggal 29 Mei Pemikirannya diberi judul Asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia Mr. Muhammad Yamin Mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka Intinya sebagai berikut 1. Prikebangsaan 2. Prikemanusiaan 3. Priketuhanan 4. Prikerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat Mr. Supomo Mendapat giriran Menemukakan pemikirannya Di Indonesia sidang BPUPKI Pada tanggal 31 Mei 1945 Pemikirannya berupa penjelasan Tentang masalah-masalah yang Berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka Negara yang akan dibentuk Hendaklah negara yang berdasarkan Pada hal-hal berikut ini 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musawarah 5. Keadilan sosial Ir Soekarno Pada tanggal 1 Juni Juni Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir Soekarno Mendapat kesempatan Untuk menemukakan Dasar negara Indonesia Merdeka Pemikirannya Terdiri atas 5 asas Berikut ini 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme 2. Internasionalisme Atau Perikemanusiaan 3. Mempakat Atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan Yang Maha Esa 5. Asas tersebut Sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 Berhasil merumuskan Dasar negara Untuk Indonesia Merdeka Rumusan itu Oleh Mr. Mohyamin Diberi nama Piagam Jakarta Atau Jakarta Charter Anggota Panitia 9 Terdiri atas 1. Ir Soekarno Ketua 2. Abdul Kahar Mujahir 3. Doktor Anas Muhammad Hatta 4. Ki Haji Abdul Wasid Hasim 5. Mr. Mohyamin 6. Haji Agus Salim 7. Ahmad Subarjo 8. Abikusno Cokro Suryo 9. Aak Maramis Inilah Panitia Kecil 16 Juli 1945 Sidang kedua BPK UPKI Menghasilkan Kesempatan Rumusan Dasar Negara Yang UPKI Membahas Rancangan Undang-Undang Dasar Untuk itu Dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Yang diketuai Oleh Ir Soekarno Panitia tersebut Juga membentuk Kelompok kecil Yang beranggotakan 7 orang Yang khusus Merumuskan Rancangan Undang-Undang Dasar Kelompok kecil ini Diketuai oleh Mr. Supomo Dengan Anggota-anggotanya 1. Wong Sonegoro 2. Ahmad Subarjo 3. Singgih 4. Haji Agus Salim 5. Hasil kerjanya Pada laporannya Pada laporannya Disebutkan 3 hal pokok Yaitu Pertanyaan Indonesia Merdeka Pembukaan Undang-Undang Dasar Dan Undang-Undang Dasar Batang Atau Batang Tubuh Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 Diadakan sidang Untuk Menyusun UUD Berdasarkan Hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Pada tanggal 17 Juli 1945 Dilaporkan Hasil kerjanya Atau Hasil kerja Penyusunan Undang-Undang Dasar Laporannya Diterima Oleh sidang pleno BPUPKI Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI Dibubarkan Oleh Jepang Untuk Menindak Lanjuti Hasil kerja BPUPKI Jepang Membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau Yang disingkat PPKI Lembaga tersebut Dalam bahasa Jepang Disebut Dokoritsu Junbi Linkai PPKI Beranggotakan 21 orang Yang mewakili Seluruh lapisan Masyarakat Indonesia Mereka Terdiri atas 12 orang Wakil Dari Jawa 3 orang Wakil Dari Sumatera 2 orang Wakil Dari Sulawesi Dan Seorang Wakil Dari Sunda Kecil Maluku Serta Penduduk Cina Ketua PPKI Pada Tanggal 18 Agustus 1945 Menambah Anggota PPKI 6 orang Lagi Sehingga Semua Anggota PPKI Berjumlah 27 Orang PPKI Dipimpin Ir Soekarno Wakilnya Adalah Doktor Ranes Muhammad Hatta Inilah Rangkaian Yang Kedua 27 Orang Yang Mana Setelah Disebutkan Pada Awal Tadi Dan Konstitusi Negara Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI Mengadakan Sidangnya Yang Pertama Pada Sidang Ini PPKI Membahas Konstitusi Negara Indonesia Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Serta Lembaga Yang Membantu Tugas Presiden Indonesia PPKI Membahas Konstitusi Negara Indonesia Dengan Menggunakan Naskah Biagam Jakarta Yang Terpisahkan Oleh BPUPKI Toko-toko Islam Yang Membahas Adalah Namun Sebelum Sidang Dimilai Bung Hatta Dan Beberapa Toko Islam Mengadakan Pembahasan Sendiri Untuk Mencari Penyelesaian Masalah Kalimat Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Menjalankan Sariat Islam Sebagai Pemeluk Pemeluk Tokoh-tokoh Islam Yang Membahas Ini Adalah Ki Bagus Hadi Kusumo Kasman Sigol Dimejo Ki Haji Abdul Wahid Hasim Dan Tengku Moh Hasan Mereka Perlu Membahas Hal tersebut Karena Persan Dari Pemeluk Agama Lain Dan Terutama Tokoh-tokoh Dari Sebagian Timur Merasa Keberatan Dengan Kalimat Tersebut Mereka Mengancam Akan Mendirikan Negara Sendiri Apabila Kalimat Tersebut Tidak Diubah Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Dicapai Kesepakatan Untuk Menghilangkan Kalimat Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Sebagai Pemeluk Pemeluk Hal Ini Dilakukan Untuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia Kita Harus Menghargai Nilai Juang Para Tokoh-tokoh Yang Sepakat Menghilangkan Kalimat Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Sebagai Pemeluk Pemeluk Rasa Nasionalisme Yang Tinggi Mereka Juga Mengutamakan Kepentingan Bangsa Dan Negara Di Atas Kepentingan Pribadi Dan Golongan Adapun Tujuan Diadakan Pembahasan Tersendiri Eh Pembahasan Sendiri Tidak pada Forum Sidang Agar Permasalahan Cepat Selesai Dengan Disetujuinya Perubahan Itu Maka Segera Saja Sidang Pertama PPK Dibuka Perbedaan Dan Kesepakatan Yang Muncul Dalam Sidang PPKI Pada Sidang Pertama PPKI Rancangan UUD Hasil Kerja BPUPKI Dibahas Kembali Pada Pembahasannya Terdapat Usulan Perubahan Yang Dilontarkan Kelompok Hatta Mereka Mengusulkan Dua Perubahan Pertama Berkaitan Dengan Silap Pertama Yang Semula Berbunyi Ketuhanan Yang Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Sarihat Bisham Sebagai Pembahasannya Kedua Bab Dua Undang Undang Dasar Pasal 6 Yang Semula Berbunyi Presiden Ialah Orang Indonesia Beragama Islam Diubah Menjadi Presiden Ialah Orang Indonesia Asli Semua Usulan Itu Diterima Peserta Sidang Nah Semua Usulan Itu Diterima Peserta Sidang Hal Itu Menunjukkan Mereka Sangat Memperhatikan Persatuan Dan Persatuan Bangsa Rancangan Hukum Dasar Yang Diterima BPUPKI Pada Tanggal Juli 1945 Setelah Disempurnakan Oleh PPKI Bisahkan Sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Undang-Undang Itu Kemudian Dikenal Sebagai UUD Keberatan Keberadaan UUD 1945 Diumumkan Pada Diumumkan Dalam Berita Republik Indonesia Tahun Kedua Nomor Tujuh Tahun 1946 Pada Halaman 45 Dan 48 Sistem Sistematika UUD 1945 Pembukaan Mukadima UUD 1945 Terdiri Atas Empat Alinia Pada Alinia Keempat UUD 1945 Terancam Pancasila Sebagai Dasar Negara Yang Berbunyi Sebagai Berikut Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maesah Dua Kemanusiaan Yang Adil Dan Berhadap Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusawaratan Perwakilan Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Batang Tubuh UUD 1945 Terdiri Atas 16 Bab Ketujuh Pasal Empat Pasal Aturan Peralihan Dan Dua Ayat Aturan Tambahan Penjelasan UUD 1945 Terdiri Atas Penjelasan Umum Dan Penjelasan Pasal Demi Pasal Bagi Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Sudah Pina Bersifat Pina Karena Telah Menjadi Kesepakatan Nasional Konsensus Yang Diterima Secara Luas Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Sekian Dulu Dari Pembahasan Bapak Mungkin Ditindak Lanjuti Dari Bapak Ada Tugas Untuk Kalian Dikerjakan Di rumah Kan Di rumah Masing-masing Kedua Dikerjakan Di Kertas Atau Di Buku Pokoknya Di Buku Atau Di Kertas Polio Dan Dikirim Bukti Mengerjakan Ke Bapak Ditunggu Pada Hari Sabtu Di Sekolah Dik Buku Terima kasih.